Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Edilo Kajaya di video kali ini saya akan berbagi cara membuat sarang burung puter tentunya tanpa modal karena alat-alat yang saya gunakan ini seadanya nantinya bisa digunakan untuk sarang puter alas puter ira puter berkelung dan jenis puter lainnya boleh juga digunakan untuk burung lain ya teman-teman kondisional saja tergantung kebutuhan teman-teman untuk alat-alatnya yang saya gunakan adalah bak bekas terus di sini ada jerami ya ini ada daun pisang yang sudah kering ini kain bekas yang sudah tidak terpakai dan tali rafiah ini ada bekas rusaknya payung itu saya fungsikan untuk dijadikan sebagai alat ya tusuknya ya mirip jarum dan yang ini ini bekas paling rusak juga ya ini akan saya tancapkan di sini biar mudah untuk ngikatnya kebawah teman-teman ada gunting juga ya untuk memotong hal-hal yang perlu dipotong dan saya siapkan alat untuk memanaskan kawatnya ya teman-teman ini seperti ini teman-teman sudah saya siapkan juga karena kawat ini perlu dipanaskan terlebih dahulu untuk ditusukkan ke bak ini Oke teman-teman langsung saja ke tutorialnya ini akan saya panaskan terlebih dahulu diatur duluan boleh ya biar tidak bisa kebanyakan ngatur nanti langsung tancapkan ke sini teman-teman ini untuk diikatkan ke bawah ini sebenarnya sudah ada bekas tusukan ya sudah saya tusuk tapi karena ini tutorial biar lebih jelas saya tusuk lagi teman-teman kalau kurang panas bahaya akan mengakibatkan dan baknya rusak tidak apa-apa tapi akan saya pindahkan saja untuk tusukannya seperti ini oke sudah selesai ya tidak ginikan dulu tidak apa-apa langkah berikutnya kain bekas ini silahkan dilipat seperti ini teman-teman taruh di atas bak ini sebagai alasnya biar tambah empuk lembut ya biar tambah lembut kemudian untuk jeraminya saya gulung seperti ini juga teman-teman seperti ini ya daun pisangnya kita taruh di tengah di tengah saja seperti ini ya tapi jeraminya dikasih juga di tengah kemudian untuk tali saya akan ambil dulu saya menggunakan tali rafia warna hijau oke teman-teman silahkan langsung dijahit saja ya biar tambah rapi ini dan jika teman-teman misalnya memanaskan kawatnya ini panas kalau tanpa alat lain silahkan menggunakan bantuan serbet ya teman-teman ini lap kayak gini kan dulu boleh seperti itu tapi saya tidak merasa terlalu panas ya ini sudah hampir selesai ya teman-teman sengaja saya skip biar tidak terlalu banyak memakan memori dan juga biar tidak terlalu banyak menitnya ya ini saya tambah lagi tadi rafiannya tadi hingga dipaten aja disini teman-teman dan alat-alat lain silahkan teman-teman sesuaikan saja ya misalnya saya menggunakan gunting jika teman-teman tidak punya gunting silahkan langsung pakai pisau oke teman-teman sudah selesai ya tinggal di nah sudah selesai tinggal dipanasin tadi oke kita langsung pasang ya let's go oke teman-teman ini adalah burung puter ira yang saya silang oke langsung saja ya itu posisi nelur sudah teman-teman bismillahirrahmanirrahim seperti ini teman-teman lihat ya disini juga disesuaikan ya sesuaikan agar enak kemudian kalau sudah seperti itu kita tinggal di bawahnya ini teman-teman untuk awatnya bisa langsung di kayak gini kan ya kayak gini kan ya teman-teman pokoknya yang penting gak lepas ya kayak gini boleh yang penting gak lepas dan langsung akan saya pindah burungnya kesana ya ke tempat sarang baru bismillahirrahmanirrahim yang saya pindah dulu ya teman-teman pintu ini teman-teman kasian nih telurnya ada di bawah nih nih telurnya lihat oke akan saya pindah dulu telurnya jangan ngamuk ya ini demi kebaikan tau ya mudah-mudahan tidak pecah alhamdulillah teman-teman telurnya sudah ada di sarang baru oke teman-teman hanya seperti itu ya caranya untuk membuat sarang burung puter sangat mudah sekali semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk kita semua apabila ada pertanyaan saran atau kritik yang membangun silahkan langsung tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Edilo Kanjaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh